Assalamu'alaikum Puska, jumpa lagi dengan Global Relo Official, Kelahian Bersatu Tidak Bisa Dekalahkan Puska. Kali ini kita lagi ngatur kapal yang mau berangkat ke Papua, kapal penampung. Mari kita ikuti Puska. Kita ini lagi ada di atas kapal KM Mawet Muda, kapal penampung, yang sebentar lagi mau berangkat ke Papua, Puska. Sebelum kapalnya berangkat, diadakan bancaan dulu, bancaan Jejen Pasar, sebagai wujud rasa syukur supaya diberi keselamatan dan diberi kelancaran dalam bekerja. Setelah selesai didoain, Jejen Pasarnya dimakan rame-rame oleh para BK. Dan juga ada BK yang lagi duduk-duduk, lagi santai. Ada yang juga main HP. Ini ada yang lagi menikmati makanan, getuk. Makan getuk Puska. Setelah selesai perancaan, para BK kemas-kemas. Ada yang bawa burung berserta sangkarnya. Ada yang tasnya mau dimasukkan ke kamaran BK. Ini burungnya BK yang dibawa melaut. Oke, kita telusuri ke belakang. Di belakang lagi ada yang makan. Makan nasi. Lagi menikmati nasi bungkus Puska. Ini adalah juru masaknya kapal ini, Puska. Di dalam lagi ada kemas-kemas berbakalan. APK-nya lagi ada di belakang ini, Puska. Lagi kumpul. Oke. Kita masuk ke dalam kamaran. Lihat suasana kamaran kapal penampung ini, Puska. Ada apa saja di dalamnya? Mari kita ikutin, Puska. Ada kerupuk itu, Puska. Ada kerupuk. Ada mixtan. Ini adalah kamar untuk APK. Kamar untuk tidur. Ada sun system. Ada kipas angin. Ada dispenser. Ini ada tempat-tempat obatan. Ini ruang kemudi Puska. Ada kursi buat nakoda. Ada setir kapal. Ada kompas. Ada sounder. Dan juga ada GPS, Puska. Ini adalah ruangan nakoda. Untuk senyetir kapal ini, Puska. Inilah suasananya di dalam tempat ruangan nakoda. Ini juga ada lemari es. Atau kulkas Puska. Kita masuk ke kamar nakoda. Kamar tidurnya jurumudi atau nakoda. Ini suasana kamarnya buat tidurnya nakoda. Di sekitar ruangan kemudi nakoda. Itu kamarnya Puska. Inilah. Kita menuju keluar lagi. Di situ ada tempat freezer. Buat membukukan ikan. Oke, Puska. Kita coba turun ke kamar mesin. Kamar mesin kapal ini, Puska. Kita lihat-lihat. Gimana bentuknya kamar mesinnya. Ada apa saja di dalam kamar mesin. Kemana kita ikuti Puska. Jangan ketinggalan, Puska. Ini di dalam ruangan tempat kontrol freezer. Ada beberapa mesin. Ada alat-alat teknologi. Ada pipa-pipa, kran. Begitu banyak kran untuk mengatur suhu freezer. Buat membukukan ikan, Puska. Inilah ruangan untuk mesin freezer. Nanti di bawah ada mesin induknya. Mari kita lihat ke bawah, Puska. Lihat kamar induknya. Kita coba turun ke bawah. Di bawah ada motoris yang lagi ngecek mesin. Kita lihat motoris yang lagi ngecek mesin. Karena sebelum buangat, mesin harus di cek dulu. Inilah suasana ruangan kamar mesin induk. Kapal penampung. Kauli-nya lagi di cek, Puska. Di bawah sini, di dalam ruangan ini ada beberapa mesin. Tidak cuma satu saja mesinnya. Ada beberapa mesin. Ini juga mesin. Ruangannya di bawah lumayan luas, Puska. Kapal penampung awet muda ini motorisnya ada dua orang, Puska. Yang bekerja bagian mesin untuk kapal awet muda ini, Puska. Untuk yang satunya, lagi turun dari atas. Lagi ngecek mesin. Kita coba lihat di sisi kiri. Ada apa saja, Puska? Ada mesin lagi, Puska. Ternyata mesinnya lebih dari dua malah. Banyak mesin di dalam ruangan ini, Puska. Mesinnya dibu-didi. Mesin dibu-didi. Wah, gede. Ngecilik, apalagi ramlaku ya, Puska. Masih ini ke-lebih. Ini motoris ke-satu. Yang pakai celana pedek merah ini. Bapak ini motoris ke-2. Ini lagi bersih saluran air yang ada di bawah, Puska. Oke. Ini kita lagi ada di atas kapal lagi, setelah tadi ada di dalam kamar pesen. Ini lagi APK, lagi gulung tenda. Karena nanti kalau dalam perjalanan, tendanya ganggu. Kena angin. Jadi, mengganggu perjalanan, Puska. Jadinya sebelum berangkat perjalanan ke Papua, tendanya dilipat dulu. Dan ini kapal penampung awet muda mulai meluncur. Mulai perjalanan menelusuri sungai dulu, Puska. Menuju ke laut. Kapalnya digandeng dengan perahu kecil yang narik. Supaya jalurnya tidak bilak-bilak, Puska. Karena jalurnya sungai ini sempit, jadinya harus digandeng. Ini gandengnya nanti sampai ke tempat yang sungainya agak luas. Karena ini di sisi kiri kapal, banyak kapal masih kapal-kapal besar. Jadinya jalurnya masih sempit. Nanti kalau sudah lepas dari kapal-kapal yang parkir, baru kapal penampung awet muda ini dilepas. Bisa jalan sendiri, Puska. Mari kita ikuti terus, Puska. Jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan. Cuman Puska, ayo kita ikuti terus, Puska. Jangan sih, kiri, Puska. Jangan sampai di-skip. Oke, biar tahu sampai mana nanti tujuan kita, Puska. Itu kelihatan dari depan. Kelihatan gagah kapal penampung awet muda. Masih digandeng, masih digandeng. Masih digandeng, sampai nanti ada tempat yang luas untuk jalan sendiri, perawanya gak usah digandeng. Masih digandeng. Itu kelihatan dari depan. Kapal penampung awet muda. Kelihatan gagah dengan warna hijau, biru, dan merah. Meskipun jalannya ini gak begitu cepat, Tapi yang penting, pasti, pasti dan yakin pulang bawa ikan, bawa rezeki yang banyak, Puska. Ini talinya udah mulai dilepas, kapal penampungnya udah mulai jalan sendiri, gak perlu digandeng. Menuju ke Papua, memuat ikan dari kapal-kapal porsin yang dimuat ke kapal penampung ini, Terus dibawa ke Jawa lagi, Puska. Itu ada motoris kedua. Ini perawu yang gandeng, mau meratap, mau minta solar, Puska. Sebagai imbalan, karena telah gandeng lagi, Puska. Minta imbalan satu gigan solar. Untuk kapal yang narik tadi. Oke, kita balik ke tempat asal kita lagi, Puska. Puraunya atau kapal penampungnya udah jalan. Semoga dapet rezeki yang banyak, bawa ikan, banyak Puska. Oke. Makasih udah ngikutin kita. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.